Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan video kali ini Saya akan memberikan jerami padi Ini jerami padi pada bagian bawah teman-teman Untuk menggantikan plastik mulsa Nah setelah cabai kemarin ini terserang penyakit Yaitu hamatrip baik tungau maupun keriting daun Bercak daun itu semua ada di lahan ini Semua 90% terserang Sekarang sudah sembuh dan sudah normal kembali Akhirnya kami bersemangat Nah ketika tidak diberikan plastik mulsa Maka kita akan sedikit kesulitan Jadi media terlalu sering kering Karena pada musim kemarau Nah agar untuk menjaga kelembaban tanah Maka kita harus melakukan penutupan Dengan menggunakan jerami seperti ini Ini kalau musim kemarau Menggunakan jerami ini sangat tepat teman-teman Jadi tanahnya tidak akan kering Nanti ketika menyiram Kita siram pada bagian jeraminya Semua kita siram Maka kelembaban justru sangat akan terjaga Karena tanah bisa tersiram Beda dengan plastik mulsa Yang disiram hanya di sekitar lubang Namun sebenarnya Yang jauh dari lubang Menggunakan plastik mulsa Maka yang jauh itu masih tetap kering Oleh karena itu Jika musim kemarau sekali lagi Itu sangat cocok sekali Menggunakan jerami seperti ini Nah kenapa kami berikan jerami Untuk menjaga kelembaban tanah Karena sudah semangat teman-teman Yang kemarin ini terkena virus Sekarang sudah sembuh Namun ini sedikit Akan mulai terserang keriting kembali Nah bisa dilihat Sekarang bukan tungo yang nyerang Tapi keriting Ini hampir mau keriting semua kembali Jadi nanti sore akan kami lakukan Penyeprayan Oleh karena itu ikuti terus channel ini Agar bisa mengetahui Obat apa yang akan kami gunakan nanti sore Nah kita lihat yang Sedang dilakukan penutupan Dan itu di sebelah sana Sedang mencari jeraminya Agak jauh teman-teman Kemarin di sebelah situ Ditanami padi Punya tetangga Yang sudah dipanen Jadi kami manfaatkan Jerami pada bagian bawah Nah kita lihat Untuk meletakkannya Nah caranya Seperti ini Kita tutup Yang penting Tanah Tidak kelihatan Tidak nampak Dari atas Sehingga Kelembaban tanah Yang pertama terjaga Yang kedua Rumput-rumput Tidak akan Muncul kembali Nah kita Tata yang rapi Seperti ini Ini kepanjangan Tidak ada masalah Karena nanti Kalau sudah kering Juga akan Menutup ke bawah Sendiri Nah ini Jeraminya Seperti ini Teman-teman Nah ini Ini bekas Jerami Pada bagian Bawah Jadi Caranya Seperti ini Nah pokoknya Kita letakkan Pada Tengah-tengahnya Sementara Nempel Batang Tidak ada masalah Karena Nantinya Kering Setelah kering Bisa Kita Silakan kembali Agar Bisa rapi Nah pokoknya Tata serapi Mungkin Jangan tergesa-gesa Teman-teman Tidak untuk Cepat-cepetan Jadi Yang penting Bisa Tersusun rapi Nah ini Tinggal Berapa Baris saja Yang belum Di sebelah sana Belum Di sini Belum Nah yang Yang pakai Plastik mulsa Tanamannya Luar biasa Teman-teman Bisa dilihat Nah ini Ini yang Pakai Plastik mulsa Semua Tumbuh normal Hijau Subur Dan ini Hampir Mulai Fase Aman Nah Seperti ini Nah Pokoknya Lakukan penutupan Seperti ini Agar media Tertutup Akhirnya Kelembaban Tanah Terjaga Terima kasih Cukup sekian Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh